Pernikahan Maya Estianti dan Konglomerat Irwan Musri yang berlangsung tertutup di Tokyo, Jepang dalam sepekan terakhir mencuri perhatian. Bagaimana tidak sosok Irwan yang terkenal dengan kekayaannya sukses meyakinkan Maya untuk kembali melepas masa lajang kedua kali. Tak ingin pernikahan mereka terpublikasi, keduanya menggelar akad nikah secara diam-diam di Masjid Tokyo Chami dan Tarkis Culture Center berlokasi dekat stasiun Yoyogi Uhera, Tokyo 29 Oktober lalu. Lantas seperti apakah sosok pria yang pernah menjalinkasi dengan Desi Ratnasari selama 8 tahun itu? Terlahir 15 November 1962 di Surabaya, Irwan Dhani Musri adalah anak pasangan beda negara. Ayahnya keturunan Irak Arab pertama di Indonesia, sedangkan ibunya dari Solo, Indonesia. Ayah Irwan merupakan seorang pebisnis otomotif yang merambah bisnis jam tangan. Maka tak heran jika sejak kecil ia sangat tertarik dengan dunia bisnis. Bercita-cita menjadi seorang pedagang dari kecil membuatnya tidak fokus mendengarkan pelajaran sekolah. Dibenaknya saat itu hanyalah bagaimana mencari uang dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Perjuangan tak membohongi hasil. Di usia 13 tahun, Irwan sudah punya uang dari keringatnya sendiri. Ia melakoni berbagai profesi, selama itu halal dan menghasilkan. Mungkin banyak orang berpikir bahwa usaha yang digeluti Irwan adalah warisan orang tua. Padahal faktanya, usaha jam tangan mewah yang dilakoninya adalah berawal dari nol. Yaitu sejak lulus SMP dan hijrah ke Amerika, ia melakukan banyak pekerjaan. Mulai dari pembersih jendela hingga dipercaya menjadi manajer sebuah perusahaan di sana. Pada tahun 1978, Irwan kembali ke Indonesia. Kini ia merupakan seorang pengusaha jam tangan mewah. Memiliki jabatan sebagai presiden dan CEO PT. Tamerindo Perkasa Internasional atau Time Internasional. Mungkin kisah perjuangan itulah yang membuat Maya tertarik dan mau membuka hati pada sang milioner. Bukan rahasia lagi bahwa Irwan pernah menjalin asmara dengan Desi Ratnasari. Namun banyak yang belum tahu bahwa pria tajir itu pernah menikah dengan Trihanurita, anak mendiang Sutwi Katmono, salah satu konglomerat ternama Indonesia. Gagal melenggang ke pelaminan dengan Desi Ratnasari setelah 8 tahun pacaran, Irwan dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan Maya Estianti. Kabar ini pun berebus kencang setelah keduanya sering kepergok jalan bersama. Sebagai pengusaha jam tangan mewah, pergalan Irwan sangat luas. Tidak hanya para pejabat, namun juga kalangan artis dan sosialita. Peluang itu pula lah yang mengantar pertemuan keduanya. Mereka semakin sering bertemu setelah Maya terjun ke dunia bisnis yang dilakoni Irwan sang kolega. Seiring berjalannya waktu, kedekatan itu pun tercium. Salah satunya adalah melalui petunjuk yang diberikan El Rumi, anak Maya, saat ia menyebutkan bahwa jodoh sang bunda adalah pria berkepala botak di hari ulang tahunnya yang ke-40. Tak hanya berprofesi sebagai pemilik usaha jam tangan mewah dan jet pribadi, Irwan Musri juga punya bisnis lain, pendulang rupiah. Lewat akun Instagram pribadi, Irwan terlihat sempat mengunggah beberapa gerai kosmetik miliknya yang dibuka di Indonesia. Berlokasi di sebuah pusat perbelanjaan mewah, kedua merek kosmetik Korea tersebut diketahui sedang digandrungi wanita. Selain kosmetik dan jam tangan, suami Maya Estianti itu juga membuka gerai butik dan tas bermerek di salah satu mal di Jakarta. Usaha di bidang fashion ini didompleng merek ternama seperti Fendi dan Tory Burch. Tak hanya di Jakarta, gerai Tory Burch milik Irwan juga didirikan di Surabaya. Butik itu juga menjual baju beserta tas milik perancang busana dunia Valentin. Berkaca pada bisnis yang dibiliki, maka tak heran jika pundi-pundi rupiah seorang Irwan Musri sangatlah melimpah. Meski telah menjelma sebagai konglomerat ternama, Irwan tak lupa kulit dan tanah berpijak. Ia terkenal melalui kedermawanannya berbagi dalam banyak acara sosial. Dilansir dari situs Time International, ada beberapa program tanggung jawab korporat atau CSR milik Irwan yang sudah berjalan sejak tahun 2013. Terlebih sebagai perusahaan retail barang-barang mewah di Indonesia, laba usaha miliknya tentu tidaklah sedikit. Sadar rejeki bukan milik sendiri, pria berkepala botak itu pun gemar donasi khususnya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Lantas seperti apa sosok Irwan Musri di mata sahabat khususnya di kalangan pengusaha? Kenal, saya panggil Om. Oh panggil Om, ya. Karena kenal dari dulu juga, dari keluarga Pak Yachto juga kita berhubungan baik, karena dia ada hubungan baik juga. Relasi lah, relasi keluarga, teman papa saya juga. Dan dia juga teman mertua saya juga. Jadi ya udah kenal lama lah. Dia sosok bisnismen yang sukses untuk meneliti karirnya di Indonesia ya. Bisa dibilang sangat sukses. Patut dicontok lah bagaimana determinasinya dia untuk buat suatu perusahaan yang akhirnya besar juga dan memberikan banyak benefitnya terhadap industri. Nilain itu, dia itu orang sosok yang jenaka sekali. Supel, kalau bahasa simpelnya gitu ya. Sama siapa aja bergaul, dia bisa ngobrol sama semua orang, mengakomodir kelukesan banyak orang juga ya. Dan dia sangat profesional. Kalau misalnya kerja juga, setahu saya ada teman saya juga yang kerja sama beliau. Dia tuh bermalam, terus pagi udah malamnya bisa pulang kantor jam berapa, terus kantornya udah paling pagi lagi datang gitu. Workaholic juga ya. Jadi kadang mungkin untuk sukses itu kadang tips-tips yang banyak teman-teman saya yang udah sukses itu pada bilang, ya kurangin tidurnya aja. Saya kenal beliau, orangnya baik, orangnya ramah, ya berteman, juga akrab lah kalau sama kita semua tuh akrab. Jadi saya dengar, ya Alhamdulillah dapat jodoh ya, Mbak Maya, ya juga beliau baik. Pak Irwan itu sosok orang yang memang pekerja keras, siapa yang gak kenal beliau. Kalau memang ingat Rolex, ingat jam-jam yang memang branded yang luar biasa, pasti kita ingat beliau. Dan beliau memang pekerja yang sangat luar biasa, entertain juga bagus, terus mengundang kita kalau ada acara-acara. Kesuksesan Irwan Musri sebagai pebisnis tentu tak perlu diragukan lagi. Bahkan kini ia bisa bersinergi dengan usaha yang dimiliki Maya Estianti. Berdasarkan data yang dikutip dari laman sosial media, tercatat ada beberapa usaha milik Maya. Apa saja usaha tersebut? Satu, bisnis kosmetik IMK. Maya menjadi distributor resmi IMK Beverly Hills di Indonesia. Dua, klinik kecantikan di Surabaya. Tiga, bisnis properti. Empat, tempat karaoke keluarga di Jakarta, Medan, dan Batam. Keuntungan mencapai 1 miliar rupiah per bulan. Lima, clothing line Kayara by Maya, pakaian casual hingga pakaian muslim. Enam, merilis merek cemilan bernama Snek Al-Eldul. Tujuh, mengelola manajemen artis bernama Le Music sejak tahun 2009. Berali dari bisnis Maya Estianti, seperti apa hubungan keduanya di masa lalu sebelum menjalin kisah asmara? Fakta-fakta itu adalah... Satu, Maya dan Irwan sama-sama pernah tinggal di Surabaya. Namun Irwan pindah ke Amerika saat SMP, Maya pindah ke Jakarta saat kuliah di Universitas Indonesia. Dua, perbedaan usia Maya dan Irwan adalah 14 tahun. Tiga,